Dalam melakukan proses pengutipan ada yang disebut dengan atau gaya selingkung mengutip dan bibliografi atau nanti penulisan inapetar Gustaka istilahnya ini merupakan salah satu ciri yang melekat dan menjadi tolak ukur kredibilitas dan kualitas suatu karya bukan berapa banyak atau sedikitnya tapi caranya cara mengutip cara menuliskan bibliografi dengan benar kemudian pelakian dan tidak pelakian itu dapat dibedakan dengan praktekan citasi ini kalau kutipan tidak ada citasinya kemudian setelah dideteksi similar dengan tulisan orang lain artinya pelakian terhadap karya orang lain nah cantuman citasi yang benar dan jelas merupakan kunci karya ilmiah yang ditulis dapat terhindar dari pelakian ya dan citasi inilah untuk penghargaan penghargaan tanggung jawab kita ya tanggung jawab moral kita terhadap karya orang lain juga karya kita sendiri nah kalau di dalam bidang pendidikan ya dalam bidang pendidikan gaya citasi yang digunakan ya terutama di beberapa jurnal pendidikan itu sepakatnya ini adalah gaya citasi FBA ya FBA American Psychological Association ini ada publikasi manualnya FBA ini ya terakhir tahun 2001 yang 5 edition ya kemudian ini sebetulnya gaya FBA hampir sama dengan gaya Cikego ya semua beda bidangnya saya bidang sosial kalau Cikego ya perbeda bidangnya terletak pada penulisan tahun penerbitan kalau di gaya FBA tahun ditulis dalam tanda gurung ya dan kata N atau dan diganti menggunakan simbol yang pesan ya perbedanya itu ini tradisi sebenarnya tradisi saja ya tapi walaupun ini tetap harus kita ikuti cara-caranya kemudian format FBA pertama kali di publikasi tahun 29 pasti sudah lama sekali ya tradisi ilmiah itu mereka lakukan kalau di kita baru rame-rame sekarang mereka sudah sudah lama ya menggunakan tradisinya kemudian nah ini kalau kita menulis menggunakan aplikasi ini MS Word dan umumnya kita menggunakan aplikasi Word ya dalam menulis ilmiah ini nah maka kita bisa manfaatkan dengan fasilitas reference ya coba buka Wordnya Bapak-Ibu Microsoft Wordnya masing-masing ya boleh Word 10 atau Word yang lama sama aplikasi reference atau Bapak-Ibu buka artikel masing-masing ya terima kasih